Selamat datang kembali di Matakuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Tani Kimia dari Pakam Studi Sarjana Tani Kimia ITB. Dan ini adalah modul nomor tiga mengenai perkiraan biaya investasi pabrik. Dan dalam segmen kali ini kita akan membahas mengenai metode-metode estimasi definitif. Let's continue. And again, this is the classification of plant cost estimates. And we are here right now. And as you can see, there aren't too many methods. Actually, in the literature, we only have two methods for definitive estimates. It's the method from Hearst & Glacier and the Guthrie method. But in this module, we'll only discuss Guthrie's method. Which, by the way, is the method that is used by Turton and his co-authors in his textbook. Ini adalah klasifikasi dari metode-metode perkiraan biaya pabrik. Dan kita sekarang ada di sini ya, di perkiraan definitif. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, hanya ada dua metode yang dipublikasikan di literature untuk kategori ini. Yaitu metode Hearst & Glacier dan metode Guthrie. Nah, akan kita bahas di kuliah ini hanya metode Guthrie. Dan ini adalah metode yang digunakan oleh Turton dan para co-authors-nya dalam menulis buku teks yang kita jadikan ajuan kuliah ini. What is the purpose of definitive estimates? And this level of estimate is roughly equivalent to AAC, class 3, or class 2. You know, there's some ambiguity. It's not really clear-cut the difference between class 3 and class 2. Okay, however, a common theme is that definitive estimates are usually used as reference for project cost control. Okay, particularly in the detailed engineering design phase of the project. Okay, and also this being class 3 and class 2 estimate, they're also suitable for cost reference and EPC bid or tender. Okay, so this means that when a bidder is trying to put their proposal for an EPC tender, okay, engineering, procurement, and construction tender, then the level of cost estimate accuracy has to be at least in this equivalent to this definitive estimates. Okay, all right, and required information for definitive estimates include detailed project scope, including product capacity, location, utility, and services, building requirements for process storage, and also for handling, that also includes off-site facilities, okay. So firm design documents include process flow sheets, materials and energy balance, P&ID, site preparation plan, utility requirements, equipment, instrumentation, and also electrical specifications. And also at this stage, it is expected that the engineering company already have already received bids, okay, bid prices for equipment and instrumentation. So this means that these items are expected to have to already have the firm price from the bidders, from the equipment builders, okay. So not no longer relying on cost curves from textbooks. Okay. Jadi apa kegunaan dari estimasi definitif? Ini kira-kira adalah setara dengan klasifikasi AACE kelas 3 atau kelas 2. Seringkali ada sedikit ambiguitas di dalam pelaksanaannya. Kadang-kadang ini digunakan di kelas 3, kadang-kadang juga digunakan di kelas 2. Appropriatenessnya apakah kelas 3 atau kelas 2 ini tergantung dari kualitas atau akurasi informasi yang digunakan dalam melakukan perkiraan biaya. Jadi meskipun metodenya sama, tetapi kalau sumber informasinya dalam satu kasus lebih akurat dari kasus yang lain, maka kelas AACE-nya pun juga bisa bergeser dari kelas 3 ke kelas 2. Penggunaannya biasanya adalah sebagai referensi untuk pengendalian atau pemantauan biaya proyek, terutama dalam tahap DED, Detail Engineering Design. Nanti kalau sudah masuk fase EPC, maka project cost control-nya tidak lagi menggunakan definitive estimate, tetapi menggunakan detailed estimate yang tidak kita bahas di kuliah ini. Kemudian definitive estimate juga digunakan untuk keperluan membuat dokumen tender, baik di sisi pemilik proyek maupun di sisi kontraktornya pada saat tender ini dibuat, maka acuan harga yang cocok adalah definitive estimate. Informasi yang diperlukan, yang pertama adalah project scope atau lingkup pekerjaan yang rinci, yang termasuk kapasitas produksi, lokasi pabrik, utilitas yang diperlukan, dan juga kebutuhan-kebutuhan services, layanan-layanan, kemudian bangunan-bangunan, untuk penimbunan bahan baku dan produk, dan juga untuk penanganan bahan-bahan tersebut. Kemudian dokumen-dokumen desain yang sudah harus fix, proses flow sheet, kemudian perhitungan teracang masa dan energi, PNID, kemudian side preparation plan, jadi maksudnya bagaimana nantinya langkah-langkah persiapan lahan yang diperlukan, cut and fill, perhitungan-perhitungan fondasi, dan sebagainya. Ini urusannya rekan-rekan kita di teknik sipil, kemudian kebutuhan utility, air listrik, dan sebagainya, dan spesifikasi dari peralatan, instrumentasi, dan juga kelistrikan. Dan diharapkan untuk peralatan dan instrumentasi ini pada saat melakukan definitive estimate, si pelaksana estimasinya sudah mendapatkan tawaran harga, bits, jadi tidak lagi mengandalkan sepenuhnya pada kurva-kurva harga dari buku teks, tetapi sebaiknya sudah sebagian dari equipment dan instrumentation ini sudah dilengkapi dengan tawaran harga dari para calon pemasok. Alright, so let's see the Kev3 method. The plant cost estimation, according to Kev3's method, which is, by the way, is the method used by Thurton in his textbook, is based on bare module cost of all equipment. And as I mentioned in the preceding segment, defining the scope of modules requires some experience. Okay, and please recall Thurton's table 7.6, which defines FCI into four cost component groups, direct project expenses, indirect project expenses, contingencies and fees, and there's another one coming up next page. Okay, so bare module cost of one equipment, if you remember, is the sum of direct project expenses and indirect project expenses, right? So that's C sub PM index I. Index I signifies in equipment. So this is for one equipment. Total module cost, C sub TM, is the sum of CBM. Okay, there's no I here, which means that this is the sum of CBMs of all equipment, okay, plus contingencies and fees. Okay, so this means that we, first of all, we take the summation of all equipment, bare module cost, plus allowance for unexpected circumstances during construction. So, philosophically, this is what total module cost is about. Okay, now for well understood systems, meaning for systems that are not inherently risky, the contingency cost can be estimated as being 15% and fees associated with these contingencies to be 3% of CBM. And therefore, if we put that, if we plug in those numbers, then we obtain the formula for, again, this is a rather rough approximation of total monthly cost. Of course, if you have better, better idea of what the contingency cost and the fees cost will be, and then your approximation will be better. But if no better information is available, then you can use this 1.18. Okay, again, this comes from that one plus that one. So, if you multiply the sum of equipment bare module cost with 1.18, then you will obtain this plant total module cost, C-sub-TM. Since costs associated with site preparations are excluded from CTM calculation, then plant total module cost is appropriate for plant expansion projects where the land is already prepared, you already have tie-in lines to existing plants, where some of the utilities will be shared with existing plants. So, again, this is appropriate for plant expansion project. Baik, jadi kita tinjau metode GATRI, dan ini adalah metode yang digunakan pertentu dalam buku teksnya, di mana perkiraan harga pabrik ini didasarkan pada bare module cost, harga module kosong dari semua peralatan. Nah, di sini saya ingatkan lagi bahwa menentukan skop dari module ini memang merupakan pengalaman seorang engineer. Kemudian, ingat-ingat lagi tabel 7.6 dari buku Tertun yang membagi FCI menjadi 4 kelompok cost component, yaitu biaya-biaya proyek langsung, biaya proyek tidak langsung, biaya-biaya darurat, ya, contingency and fees, dan ada satu lagi yang akan kita bahas di halaman setelah ini. Biaya pabrik yang pertama adalah total module cost, atau biaya module total dari pabrik. Di mana CTM ini adalah, CBM, CBM ini adalah jumlah dari semua biaya module kosong peralatan, ya, kita jumlahkan untuk semua peralatan, kemudian ditambah contingencies and fees. Jadi, dengan kata lain, ditambah dengan cadangan dana untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak terduga selama konstruksi. Itulah secara filosofi makna dari total module cost, ya. Penjumlahan dari biaya module kosong peralatan dengan cadangan dana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diduga. Kejadian-kejadian darurat, bencana alam, pemokongan buruh, dan sebagainya. Ekskalasi harga, dan sebagainya. Oke, kemudian, jika pabrik yang kita rancang ini relatif dipahami, ya, artinya risikonya tidak terlalu tinggi, maka biaya contingency ini boleh diperkirakan sebagai 15% dari CBM, ya, dari penjumlahan bare module cost equipment, sementara biaya-biaya jasa yang terkait dengan contingency, ini sekitar 3% dari CBM. Nah, kalau angka 15% dan 3% ini kita masukkan ke dalam rumus yang ini, maka kita mendapatkan rumus yang ini. Ya, jadi, total module cost dari pabrik adalah 1,18 dikalikan jumlah harga module kosong peralatan. Nah, karena biaya-biaya yang terkait dengan persiapan lahan ini dikeluarkan dari CBM, maka CBM ini lebih cocok untuk proyek-proyek ekspansi pabrik. Lahannya sudah ada, sudah disiapkan, sebagian dari utilitas itu berbagi dengan pabrik yang ada, jalur-jalur tie-in atau interkoneksi dengan pabrik yang existing juga sudah siap, nah, itu kita bisa menggunakan CTM. Alright, and the second version of plant cost estimation is the grassroot cost, C sub GR, and CGR is CTM plus auxiliary facilities. So this would be the fourth cost group in Thurton Stable 7.6. Okay, now, the name is a little bit misleading, so when you hear the word auxiliary facilities, don't just imagine that this only refers to off-site facilities such as loading docks, storage, warehouses, and things like that, but this also includes site preparation, cut and fill, grading, pavement, construction, and so on. So those are also included as auxiliary facilities. Okay, do read on Thurton's book. Okay, the total mobile cost of plant is further increased by adding costs associated with site preparation and development of auxiliary buildings, offset facilities, and also self-owned utilities. Okay, and this is actually a very, very difficult component to be estimated. Okay, as you can see, a range of auxiliary facilities can be from 20% to more than 100% of the sum of Cbmi, right? So, this is a very, very wide range. Okay, very, very case-specific, right? However, a rough but reasonable assumption is 50% of sum of Cbmi, okay? So, if we plug in this 50% number, then we get the formula, again, this is an approximate formula for Ctr, is Ctm, total module cost of the plant, plus 50% of the sum of bare module cost of equipment. Okay, that gives you the grassroot plant cost, grassroot FCI. Right? Remember, this is still FCI, we're not talking about, we're still talking about the depreciation part of the plant project. Okay? Since cost associated with site preparation, offsites, and utilities are now included, so the grassroot cost is appropriate for turnkey projects. Well, as the name implies. So, we start from scratch. Okay? We start from land that is not ready to be used for plant construction yet. Okay? That's what grassroot project is like. Ya, jadi, melanjutkan metode 3, versi kedua dari perkiraan biaya pabrik adalah biaya grassroot. Di mana biaya grassroot ini adalah biaya total module, harga total module dari pabrik ditambah fasilitas pendukung, auxiliary facilities. Nah, ini adalah komponen keempat dari FCI yang ada di tabel 7.6 buku turtan. Nah, dalam grassroot cost, ini biaya modul total dari pabrik ini ditambah lagi dengan biaya-biaya yang terkait dengan persiapan lahan, kemudian pengembangan bangunan-bangunan pendukung, bangunan-bangunan offsites, kemudian utilitas-sulitas yang dimiliki sendiri oleh pabrik, yang bukan dibeli atas dasar menyewa, misalkan begitu. Tapi, pabrik utilitas yang menjadi milik sendiri oleh pabrik, itu harus dihitung di sini. Jadi, kalau Anda mendengar kata-kata auxiliary facilities, jangan dibayangkan bahwa ini hanya terkait dengan fasilitas offsites saja. Tetapi, termasuk di sini adalah persiapan lahan untuk pabrik utamanya sendiri. Nah, ini adalah komponen biaya yang sebetulnya susah diperkirakan. Range dari biaya untuk fasilitas pendukung ini lebar sekali, dari 20% sampai bisa lebih dari 100% dari jumlah bare module cost untuk peralatan proses. Namun demikian, ada faktor perkiraan yang relatif agak kasar, yaitu 50% dari CBM, dari jumlah CBM. Nah, kalau 50% ini kita masukkan ke dalam rumus yang ada di atas, maka kita mendapatkan yang ini. Rumus untuk grassroots cost dari pabrik adalah total module cost dari pabrik tersebut ditambah 50% dikalikan jumlah harga module kosong untuk peralatan-peralatan proses. Nah, karena sekarang kita memperhitungkan biaya-biaya untuk persiapan lahan, kemudian fasilitas-fasilitas OSBL, dan juga utilitas, maka grassroots cost ini cocok untuk proyek-proyek yang sifatnya turnkey, dan juga grassroots. Jadi, proyek yang dimulai dari nol, lahannya harus dibebaskan dulu, harus diolah dulu, dipersiapkan dulu lahannya, diratakan dulu, kemudian jika ada bukit-bukit, bukitnya harus dipapras, kalau ada laut, pantai, barangkali ada yang harus direklamasi, dan sebagainya. Sehingga dia siap untuk dibangun, termasuk pembangunan jalan-jalan internal di dalam pabrik juga masuk dalam auxiliary facilities ini. So that's it for the current segment and we'll see you in the next one. Thank you very much for your attention. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.